Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Rana Prana Jadi kali ini kita akan main game Mystery Genderwo Seperti judulnya guys ya, kita akan main game horror Indonesia lagi Game lokal ya guys, seperti judulnya adalah Mystery Genderwo Dimana memang dia akan bercerita tentang tema Genderwo guys ya Jadi gak pengen lama gue penasaran seperti apakah ceritanya Dan apakah kita bisa langsung tamatin atau enggak Nah, disini gak ada settingan atau apapun ya guys ya Dan kita langsung gas kan Oke, ada telpon bunyi Kita ada di tempat tidur Oke, hmm, HP gue berbunyi gitu ya Terus, oke HP gue dimana ya Sumpahnya sensitivitasnya susah sih Susah asli Masa itu bukan susah, terlalu, apa, terlalu licin gitu Oh, ini, ini Interact Hmm, nama temennya adik dong lo Bah, kayak kalian nih, siapa kalian yang suka bikin nama-nama temen kalian yang aneh-aneh gitu ya sih Oke Weh kopar, baru bangun tidur bukan lo sih Iya nih, ganggu tidur aja lo sih Bangun yet Jadi gak bisa bikin, jadi gak kita bikin konten horror, oke Oh, iya, iya, bikin live streaming lagi ke tempat angker kan Oh, jadi cerita mereka ini bikin konten tapi temanya horror ya guys ya Ya betul, gimana, gue tau lo, gue atau lo yang pergi ke kebun angker ya sih Ya lo lah, gue kan udah kemarin gantin dong malam ini ya sih Ha, oke, 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 yaudah gue kekuasan lo ya sekarang ya sih Oke, sip Oke, jadi temen kita ini namanya Adit Dan kita gopar nama dia ya guys ya Dan kali ini kita gak tau apa yang bisa kita interact disini Gak ada kipas, kipasnya sangat melokal sekali guys ya Dan kita coba disini ada mie, ada pop mie, ada air galon Wah, bisa guys, PC-nya di interact Wuh, keren ya guys ya Gak pake ini PC gaming gitu guys Wah, bisa di interact juga duduk Duk, ngapain ya, nonton Youtube atau main game katanya Wah, gue buka Youtube test ya guys ya Siapa itu jok 30 menit kemudian Aduh, pengen pipis gitu ya Oke, jadi karakter kita pengen pipis Berarti kita harus ke kamar mandi guys ya Oke, ini bener-bener kos-kosan apa-apa banget ya guys ya Oke, interact Pintunya kebuka, gayungnya sangat melokal guys Oke Untung gak diliatin adegannya ya guys ya Gimana proses airnya bisa keluar guys Bisa di interact guys Oh, disiram ceritanya guys, bener Bener ya guys, kita kalau habis buang air Maupun buang air kecil Apalagi buang air besar ya guys ya Abis rame ya guys ya Oke, ini ngapain Tiba-tiba muncul cok Siapa ini Tampang ya guys Oh, siapa itu ya Oh, lu udah nyampe kagak Ngetok pintu dulu Oh, si Adit ya guys ya Bener-bener ya guys ya Aylah, kaku amat lupa Santai gitu ya kan Ya gimana pun ya Tetap kita harus Buka Kalau mau masuk rumah orang itu Ketok dulu Atau Assalamualaikum dulu ya guys ya Bukan apa-apa lu tiba-tiba muncul Bikin kaget Ya bener cok Gua juga kaget cok Oke ya, belum ketemu setan Udah kaget aja gitu ya kan Pasti kaget lah Buka lu aja mirip setan Aduh, kampret lu ya Jadi gak ke ekspedisi horror Oke, siap Jadi dong kebun kosong dekat sini kan Yap, udah siapkan lu Lu dudulan aja Nanti gue nyusul Kan hari ini gelaran lu yang penelusuran Oh, iya, iya Udah gue berangkat dulu Oke, si Adit pergi ya kira Oke, siap Jadi kita ngapain disini Belum mandi kah Atau apa gitu ya guys ya Kita gak tau Aduh, lapar Wah, sudah pasti ini ke pop me-nya guys ya Karena disini cuma ada pop me Bisa gak? Bener gak guys? Nah, bener guys Intrek Gua lapar Untung masih ada pop me Harus seduh air panas di dispenser nih Air panas di dispenser Oh, iya, dispenser nih ya Air kalon nih guys ya Intrek Oke Makanlah sambil duduk ya guys ya Oh, iya, ada objektifnya di sebelah sini ya Katanya makanlah sambil duduk ya Oke, sip Dan makan kita gak boleh tegak ya guys ya Harus duduk ya guys ya Sambil makan enak ya Pantau channel si Adit Atau nonton Sukatoro.com Sukatoro apaan tuh ci Pilih yang mana Buka channel Adit Buka Sukatoro Kok punya saran saya guys Sukatoro.com Apaan cu Ya, situsnya aku blokir Lagian tisu juga habis Buka situs Diblokir Terus dia bilang Sisunya habis guys Apaan itu guys Bagi kalian yang tau guys Tolong guys Keluarkan Keluarkan teori kan guys Gua disini perusahaan Untuk pura-pura Tidak tau ya guys ya Tisu habis guys Ingat tuh Gua disini pura-pura Tidak tau aja guys ya Oke, situsnya aku blokir Terus tisu udah habis juga sih Ini biasanya sih Kalau temen gua nih Bailham sih Sering kayak gini Ya udah lah Ke channel si Adit aja Oke, jadi kita Ternyata Sukatoro.com Ternyata Situs yang begitu Begitulah Jadi dia bilang disini Oh, belum mulai Berarti si Adit belum sampai lokasi Ya udah Tunggu sebentar Oke, 3 menit Kemudian Oke, sudah mulai Serem juga tempatnya Gua pantau dulu deh Bentar Berangkatnya nanti Oke 10 menit Kemudian Oke, sip Kok si Adit gimana aja Tadi tadi Tidak ada suaranya juga Wah, jangan-jangan Gue harus telepon Adit Mana HP gue Oh, ini HP lo ini HP lo dekat-dekat meja Lo nggak tahu Menelpon Adit Ayo Adit Angkat telponnya Wah, nggak diangkat-angkat Gue mesti Kesana sekarang nih Oke, perintahnya Di sebelah kiri atas Keluar kosan Berarti kita Nggak ada yang Kita harus interact Di sini Dan yaudah Kita keluar aja Oke Oke, di sebelah kiri Wah, gelap banget nih Di sebelah kiri itu Ada cari Vespa Bola, senter HP, dan topi Topi dan si Adit Jadi kita disuruh cari Vespa Banyak banget nih cari Jadi ini suasana Di dalam hari Ada pohon tinggi Di sebelah kiri kita Dan kita coba cepat Seperti yang gue bilang Gue berusaha untuk bisa Selesaikan Satu part Kalau bisa Kayaknya bisa sih Dan disini Agak nge-frame Gue nggak tahu Kenapa Wah, ini Vespa-nya Kita interact Ini motor si Adit Walaupun Vespa lama Tapi masih terawat Baik Berarti dari tempat ini Sebaiknya gue Keliling mencarinya Jadi Banyak hal yang bisa Dicari disini Di kanan juga Gue nggak tahu Itu apa Di kiri juga Gue coba ke depan Wah, disitu ada rumah Kayaknya Atau gue harus kesana dulu Kayaknya iya guys ya Kayaknya gue harus ke rumah ini Nah, ini apa nih guys Bunga ya guys ya Tapi nggak bisa ada apa-apain Nah, disini ada rumah kosong Ya guys ya Astagfirullah Apa itu gede banget Apaan tuh Sumpah Apa itu bener-bener Kita ngindarin dulu Kalian lihat nggak guys Lihat nggak tadi kalian Sausnya lihat ya guys ya Weh, apaan tuh Siapa itu guys Bocil kematian Nampak nggak Nampak nggak Nampak nggak Dia lari itu Nah, ini topi guys Bener ya Ini tapi Shadid Kalau nggak salah Bener ya Yang dia pakai tadi Pas kita jumpa di kosan ya guys ya Kau next Kok nggak ada gitu ya Oke Tinggal bola Center HP Dan adit gitu Oke Gue cepat Tapi tetap Seliti guys ya Kurangan ini belum Gue denger sesuatu Di atas Kalau kalian denger Dengar nggak Di atas Tadi ada sesuatu Itu kayaknya Di belakang Ada jejak Jalan kaki Juga di atas Dan ini kamar mandi Kayaknya Nggak ada apa-apa Kaget gue Sumpah Itu kaget Nampak kan dia Dah mbak-mbak Nampak apa Jadi kita katas aja Sejauh ini Lumayan serem Filler dapet Oh ini apa nih guys HP ke Bener Ini HP guys Ini HP si Adit Kok ada disini Pantas aja Telepon susah Disilent HPnya Apaan tuh Ngesot tuh Yang ngesot Ngesot Apaan ini Kita kabur Ada nggak yang bisa di interact Game over guys Oke Tadi kita kayaknya ke Apa Cuman gue nggak tau Tiba-tiba dia hilang Di depan gue Terus Nggak ada lagi Terus Tiba-tiba gue game over Gimana Bicara bunuh gue Gue penasaran sih Di atas udah gue interact Semua ya Tuh gimana Ini HP kan Udah Nah gue masih denger Sejak kaki tersebut Dan nggak ada disini Oke Ini HP si Adit Kayaknya ulang Sense scans tadi Tapi Kita nggak Oke Kita ambil HP Muncul lagi Nah gue Mutusin tuh Kebawah aja Oke Sip Kalau gue nyumbutnya bocil aja Wah ini guys Apakah ini gedur gue guys Tinggi besar Nah Lihat nggak ini guys Lihat nggak Dan sini ada kendaraan guys Tinggal cari bola senteran Adit Dan gue takutnya nih Dia hidup guys Tapi dia diem doang tuh Iya Katakan padaku aku harus kemana Dia ngecer guys Aduh Nah Ketanyaan gue Gue harus kabur kemana Oh ada bola Ah Itu susah banget nyentuh ya Jok Gue teranggir mati Aduh Apa itu Aplikasi jodoh Iklannya banyak banget ya guys Tapi nggak apa-apa guys Kita support developer lokal ya guys ya Nah Kita ulangnya dari sini Jadi kita tetap cari bola Senter dan si Adit ya guys ya Aduh Tadi gue Keliatan bolanya tuh guys Tiba-tiba mental tuh bolanya ke gue Terus Nggak tau tuh Pas gue mau ambil Kayaknya di lapangan ini guys ya Terus si bolanya Nah ini Tiba-tiba dia muncul guys In break Nah serem ya guys Kita belakangin aja ya guys ya Tengkorak belakangnya Liatin guys Nah Setelah yang luah kok kepala Liatin ya guys ya Oke jadi kita tinggal cari senter sama si Aditnya guys Nah Ini movement kenapa Jok Ini movement kenapa Hei 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 Oke guys tadi sorry guys ya Gue gak tau kenapa movementnya tiba-tiba kayak Apa Kayak Gimana ya Error gitu guys Nah Gue tadi Nah kayaknya kita harus cari senter Dan gue akan coba cari Di kayak sudut-sudut gitu ya guys ya Di sudut-sudut pagar gitu Sampai kita bisa nemuin nih guys ya Senter dan Adit nih guys ya Ini tempatnya luas banget masalahnya guys Gue susah untuk Meng Apa ya guys ya Wah Dia disini gak tuh guys ya Kalian liat gak tuh guys Dia di pohon ini nih guys ya Pohon itu gak dia tuh guys Dan ini dapet nih guys ya Dia ada lagi disini tuh guys Wah ini senter depan gue nih Di depan dia banget nih guys Oke dapet Ini senter saya ada masih menyala Dia ada dimana guys ya Gak beres nih Dia pergi tambah penerangan Kan dia ngejar lagi guys Dia ngejar lagi Nah pertanyaan gue Gue harus lari kemana nih guys Gue gak tau tuh Ini masih ngejar Gue coba balik kesini Si Genderwo nya bisa ngejar gak guys ya Oke Oh berarti amannya disini guys ya Bener-bener Jadi kita tinggal nyari si Adit doang guys ya Nah kita harus cari si Adit nih guys ya Kayak terakhir guys Nah si Genderwo itu mana coba Apakah dia balik ke tempat semula gitu guys Atau kasih Adit di dalam apa Apa namanya guys Di dalam ruangan itu Tunggu dulu guys Tunggu dulu guys Kita cek cek dulu disini Aduh dia disuruh guys Dari sini guys Oke Kayaknya gue akan coba cari lagi Ke dalam guys Dia gak ada disini guys Bener guys ya Gue bakal coba cari ke dalam lagi Karena gak ada lagi guys Tempat Tempatnya kemana gitu Ini masih topi si Adit ya Ini juga masih topi Masih apa Masih Gak ada masalah Nah Kita coba cek ke atas lagi guys ya Aduh Susah gitu ya Gak ada guys Kosong tuh Kosong gak tuh biasanya Gak ada apa-apa cok Nah gue masih denger Jejak-jejak Jejak-jejak kaki gitu ya guys ya Kalau kalian denger gitu ya Nah gue akan coba Lewat sini lagi Coba lewat belakang aja ya guys ya Belakang kita gak tau guys Itu dimana guys Nah ini sih Siapa namanya guys Si Genteru masih disini guys Gue akan coba ke sudut-sudut Wah ini nih Si Adit si Adit si Adit si Adit Bener si Adit nih guys Ngapain lo Alhamdulillah lo ketemu juga Dit dit Lo kenapa dit Sadar dit Wah gawat Kesurupan nih orang Harus gue tolong nih Apa nih Track Oh mulai berdoa Oh mulai berdoa Oh 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 Ada si Apa Kayaknya gue kabur lagi ke depan nih guys ya Berdekat ke Adit Berdekat ke Adit dan Tolonglah dia Berdoa gitu guys ya Oke Si Genteru-nya Pergi guys ya Dan kita harus ke tempat si Adit lagi Doain Tadi kan ada kayak ada barnya gitu ya guys ya Hmm Mana kan itu guys Mana si Adit tadi Dekat sini kata dia Waduh Udah gelap ya Adit ini Kita coba Doain lagi si Adit nih guys ya Oke Oke Sedikit lagi Apaan tuh Apaan tuh Si Gunti yang kenjar ya guys ya Kayaknya kita bisa mati Kayak tadi ya guys ya Kita soalnya bisa mati Gara-gara dia Dan gue bakal coba kayak gini ya guys ya Nah bakal coba kayak gini Oke Oke dikit lagi Jangan dipaksain run Jangan dipaksain Oke Kita gocek lagi Dikit lagi Jangan dipaksain Kita gocek aja Gak apa-apa Dan kita pantau terus Kayaknya gue akan gocek agak jauh ya guys ya Bener Gue tunggu dia kesini Oke 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 Gue bakal cocek dia agak jauh Oke Wah Dia teleport gak tuh guys Dia teleport gak tuh Teleport gak dia tuh guys Atau ngebug itu guys Gak tau gue tuh Nah bener gak tuh Wah parah sih Wah ini susah nih guys Karena sedikit lagi Gue mau selesai memang sih Jangan teleport lu Jangan teleport lu Jangan teleport lu Adit Adit Cepet Dikit lagi Yes Alhamdulillah Lo sadar juga Ada gue terlalu Par Gue kenapa Capek banget Padan gue Udah nanti gue jelasin Sekarang ayo keluar dari sini Gak tau Nah Ngapain Ngapain Astagfirullah Cari adit lagi Gak tuh guys Ulang Mati Gak guys Udah guys Kita ulang lagi Jangan apa-apa Kita doain Kita doain Sampai banyak Oke Gue akan tunggu Minim banget Minim banget Tunggu Seperti biasa Kita kan gue cek Gue tunggu dia deket dulu Keliatannya sederhana Tapi Susah juga Keliatannya sederhana Aduh Aduh Malah nyangkut gue dekat Siadid nih Gue gak mau ngulang Masalah guys Wah Dia teleport Bener Dia bisa teleport Kalau dia kejauhan Kalau dia kejauhan Tinggal ya Dia teleport Bener Bener Kita doain Siadid lagi Dikit lagi Dikit lagi Gue akan coba Gue akan coba Gue ceknya Agak jauh Dan movementnya Jujur Susah Serius aja Gue guys Kayaknya gue Sementara Dia terus Kalau gak Gue pantau Kayak gini Busa mati Gue guys Kayak Gue bakal Ajak dia Motorin Agak jauh Gue takut Gue mundur Malah Ketempat si Kendur Gue guys Gue bakal Cerek lagi Oke Alhamdulillah Dek Lo sadar juga Jadi gue akan Coba Langsung Ke Waduh Gue bingung nih guys Gue takut Mulang lagi Masanya guys Oke Oke Wah Bahaya nih guys Dia teleport Mulu guys Teleport Mulu dia tuh Dia teleport Mulu guys Serius Serius Dia teleport Mulu Dan si Kendur Gue ngalangin Jalan Gue guys Bener Gue harus Cek dia Hilang ya guys Gak ada Cepet Langsung Langsung tamat Udah Duduk Disini Tenangin diri Si adik Si adiknya Diam Diam Doang Ya guys Lu kenapa Bisa keserupan Dit Diam Lagi Capek ya Lu Minum Mau minum Diam Lagi Jadi Jadi gue harus Ngapain Guys Nah Bener guys Gue harus Ngapain Interaksi Komputer Bisa guys Interaksi Ini guys Tadi bisa Oh minum Bener Cari Dispenser Oh kita mau Si adik Minum Ya guys Kasih Minum Adik Ini Dit Minum Dulu Makasih Suara Lu jadi Anik Dit Mungkin Capek Kalian Ayo Minum Dulu Diam Lagi Jangan Lupa Lu Mandi Abis Ini Buat Bersendiri Terus Solat Cuci Muka Juga Gak Apa Juga Kalau Lu Gak Mau Mandi Yaudah Gue Cuci Muka Dulu Sekali Ambil Wuduk Kata Si Gopar Oke Gue Pergi Kembar Mandi Ceritanya Dan Sekarang Gue Interact Oke Sip Ceritanya Gue Ambil Wuduk Oke Ajak Adik Solat Boleh Gue Udah Wuduh Nidid Lo Ambil Wuduh Sama Terus Solat Bareng Gua Jadi Diam Aja Dia Masih Diam Lu Diam Mulu Kalau Capek Tiduran Aja Nginap Sini Masih Diam Nih Lep 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 Mau Makan Lep Melih Diam Lep 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 Kalau Lep Lep Suara Apaan Nih Suara Komentar Buak Iya guys, kayak suara-suara orang kesulupan gitu guys Oh, duduk di bangku Berbicara dalam hati Si Adit kenapa sih diem mulu Capek kali ya Ah, bodo amat Lagi udah aman ini Kata si Gopar Loh, Youtubenya si Adit masih live Hah, komennya pernah nyanain Adit dimana Ada di sini Bener ya Si Adit kan lagi di kamar kita ya Di kosan kita Bentar-bentar, HPnya Adit kan di gua Perasaan udah gua matiin live streamingnya tadi Bener ya Kok bisa masih nge-recomm live streaming gini Terus ini suaranya si Adit kan di speaker komputer Wah, perasaan gua gak enak nih Coba gua keluarin HP si Adit dari kantong gua Lah, kok malah batu batah Tadi kan HPnya si Adit Jadi HP berubah jadi batu batah guys Gua yakin tadi beneran pingin HP dia Suara si Adit masih gedenger di live video sekarang Jangan-jangan si Adit masih di kuburn kosong itu Terus kalau dia ada di sana Lalu yang ada di sini sekarang Aduh siapa Aduh, gak bergantung kali kali guys Apakah sosok itu masih ada di belakang gua Dia nge-jawab guys Astagfirullah, suaranya bener-bener bukan kayak suara Adit Gua harus kabur dari sini Ya harus kabur lah lu Siapa tuh di belakang lu Gua keluar dulu ya Cari makan Lu mau nitip apa Dia peperan nanya Kamu mau kemana Jangan kemana-mana Temerin saya Ya gua keluar bentar doang kok Gua lapar nih Kamu lapar apa Karena sudah tahu Tahu apa Eh kata si Gopar Bener gak guys Si cewek Astagfirullahaladzim Siapa kamu Kenapa kamu bangun saya Apaan tuh guys Siram Apaan yang disiram guys Apaan yang disiram guys Gopar pingsan yang terbangun di pagi hari Ia terbangun ke dalam pintu kosan Dia ketok-ketok seorang Jadi dia pingsan ketemu si cewek tadi guys Ternyata dia didatingi orang Tuanya Adit Temu beberapa temannya Adit Mereka menanyakan Keberadaan anak Di tak pulang ke rumah Dari semalam Di dalam perempuan Adit tak tersambung Gopar yang masih kebingungan Mencoba menjelaskan Apa yang telah terjadi semalam Oke Setelah menanyakan penjelasan itu Mereka segera pergi ke gerbun kosong Untuk mencari Adit Oke guys Next Mereka mencari di segala penjuru Dan kemudian menemukan Adit Hari semakin siang Orang-orang semakin ramai Dan mendatangi kebun itu Peristiwa itu viral Bahkan ada orang televisi nasional Datang untuk meliput Hari sudah menjelang gelap Adit masih belum ditemukan Lalu orang tua Adit Pergi meminta tolong Kepada seorang toko masyarakat disana Yang bernama Pak Budi Untuk dimintai ketunjuk Beliau pun datang ke kebun itu Dan mencoba berkomunikasi Dengan pemimpin Menunggu pemimpin sosok Dan Sang pemimpin ini Berwujud Gendur Wo Oke Jadi Gendur Wo Itu adalah pemimpinnya Setelah berkomunikasi Dengan sosok penunggu tersebut Pak Budi meminta Untuk membagi es ember Beserta sebuah gayung Setelah menampakkan air itu Pak Budi meminta orang-orang Berada disana Untuk memanjatkan doa bersama Sambil diri ngodoa Pak Budi menyiram Sebuah pohon besar Disana dengan air berkali-kali Tak lama Setelah pingsan itu Dengar suara adit Meminta tolong Papa, Mama Tolong Ternyata suara itu Berhasil dari balik Pohon besar di kebun itu Tempat dimana Gopar Menemukan sosok adit Semalam Adit sekali selamatkan Dan dibawa keluar Disana dalam keadaan lemas Pak Budi menjelaskan Bahwa adit terlambang ini Sini menyakitkan oleh Para penunggu kebun Karena dia ini suruh Dia sudah kencing sembarangan Oh padahal Maka dia ini suruh siram Jadi guys ya Pohon itu ada tempat tinggal Makhluk astral yang ada disini Mereka marah Karena tempat tinggal mereka Menjadi kotor Dan minta dibersihkan Oke Akibat perihal mistis itu Disempat sakit beberapa hari Namun dengan bantuan doa Dan beberapa obat-obatan medis Dia pun akhirnya Bisa pulih kembali Setelah kejadian itu Subscriber channel adit Naik drastis Lalu channel peristiwa horor itu Apakah membuat adik kapok Tentu saya tidak Ia malah semakin semangat Membuat konten horor Namun kali ini Ia tak berani sendirian Yang menghormati tempat Dimana ia melakukan penelusuran D.N Baru tamat Ya guys ya Oke Nanti saja Oke Kayaknya tamat ya guys Cukup lah ya Oh bener Sampai di tempat tadi ya guys ya Itu udah tamat ya guys ya Oke guys Akhirnya game Mr. Igendroo ini Tamat ya Seperti yang kalian lihat tadi Dimana memang jujur Storynya cukup bagus Malah tergolong bagus ya guys Cuman untuk grafik Gameplay memang masih banyak kekurangan Tapi kita tetap Harus Support dan Applause Untuk Support Untuk developer-developer lokal Yang masih berusaha Untuk menciptakan Game-game yang menghibur ya guys ya Dan gue pribadi Seperti yang gue bilang Di video-video gue Yang sudah-sudah Gue selalu seneng Gue kecilin dulu ya guys ya Gue selalu seneng Mainin game lokal ya guys ya Dimana memang yang Keunggulan game lokal itu ya Seperti yang kalian lihat Apa Dengan jokes-jokes Recehnya Dengan Apa Dengan konten-konten lokalnya Itu yang bikin terhibur banget nih guys ya Dan kita harus support Developer-program agar Lebih bagus Lebih baik Dan Seperti yang Gue bilang sebelumnya Kita jangan pernah bosen Untuk men-support game lokal kita Dan jujur Misteri Gendruho Gue enjoy mainin ya Dan Ya semoga Developernya semakin bisa Bikin game yang bagus lagi Atau kah ada Kelanjutannya lagi ya guys ya Semoga aja ya guys ya Yaudah Sampai jumpa Di next gameplay selanjutnya Gue Randa Ferdana See you next main video Bye-bye